Kenapa, kenapa? Eh gini, ceritanya nih Bu. Kan ini sama dokter kemarin tuh dia suruh gila di rumah sakit. Ya. Pergi kontrol niatnya, katanya suruh gila. Karena memang lagi lemah sakitnya. Dengan itu, dokter bilangnya betul. Kalau mau, kalau mau cepat ditangani sampai bulan 8 ini. Disuruh SG di luar dulu. Dan disunjuk dokter yang tepat yang mau SG itu ada kertasnya. Tapi bayar sekitar 3.000an. Oke. Oke. Terus siapa? Terus? Terus? Ya, terus dia diundi. Mau tanggung jawab ya. Kalau memang magikannya ini mau tanggung jawab. Dari dulu kan magikannya sudah dikoordinasi sama pilihan dokter. Saya bilang harus pergi dari sini dulu biar tahu posisi posisi posisi. Pertanyaan itu bagus ya. Aduh simpatan. Nah. Tiba-tiba. Tiba-tiba nunggu sampai bulan 10. Tiba-tiba dia 3.000an. Anaknya gitu. Oke. Terah kasih uangku. Udah. Sebentar. 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 Butuh uang berapa? Butuh uang berapa? Oke. 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 dokter yang dituju sama dari tinggal rumah sakit tapi sekarang tuh ditintanya sampai sekarang mau sebuah toy sampai bulan ke-10 baru ada pindakan operasi oke malam ini kata majitannya itu pulang dari Jepang dan agentnya itu nanya dia bang, aku gak kerja nah, dia tau dia yang masuk ke rumah sakit, dia mau kerja gitu gila itu agentnya juga, ngapain coba lihat kemarin aja masuk wcd orang mau jatuh kok gak jelas oke, oke sebentar sebentar, tak telepon kan bapak BPM 2TKI ya? gak boleh, gak boleh itu oke, tak telepon kan bapak BPM 2TKI ya? tuntut aja itu oke kamu jangan pokoknya Yali, kamu jangan ya, jangan sampai kamu kesana lihat aja nanti aku marah loh, kamu jangan kayak gitu gak bisa aku, gitu aja udah prosaksinya kita berdua kemarin aja sempoyogan di wc itu gak bisa, jangan kan biarin dia mau ngasus, apa namanya, mengeluarin kamu itu lebih baik kita naikin langsung kasus loh dia harus menjawab, itu ini kan menjalankan kerja 6 tahun bukan main-main loh sebentar boleh gak saya ngomong? iya enggak bang, mau ngomong aja sih, aku berget sama itu aja apa aja jangan, jangan marah ntar energi negatif kita keluar semua sekarang gini, sebentar, saya telepon BPM 2TKI ya? tunggu, saya konfren jadi kalian tetep ngobrol di dalam situ saya akan telepon bapak 2 BPM TKI, Pak Benny, bagaimana akan Pak Benny bisa menanganinya dan kalian kalau ngomong satu-satu ya, bentar ya tak telepon sekarang dulu ya oke, aku tak dengerin aja ya sebentar, kalian tamatin dulu, kalian ngobrol aja dulu tamatin, tak telepon bapak dulu oke jadi saya sendiri jadi bingung ini ini ada anak sakit seperti apa dan bagaimana saya akan telepon halo halo Bapak, minta bantuan banget karena arjen banget Bapak ini ada anak sakit parah dan majikan sama di Hongkong Bapak di Hongkong Bapak di Hongkong saya sambungkan langsung karena sekali lagi karena Bapak sekarang ada di samping saya jadi saya enak saya matiin dulu terus saya sambungkan ya Bapak ya sebentar ya oke oke, tunggu ya Pak Benny mau saya gabungkan kalian, kalian jangan itu dulu ya jangan rame dulu satu-satu kalau ngomong ya nah ceritakan apa yang terjadi sama Bapak jadi dulu itu pernah disuruh pulang Indonesia bisa atau apa itu ceritakan semua sama Bapak halo Bapak halo ya halo Pak gimana Mbak ya halo Pak ya di sini ini teman kita di sini sama BNI kan ada sakit lama dia ikut majikannya ini 6 tahun ya mulai mulai sakit ada mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu sudah mulai ngerasain sakit oke 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 masih dipegang sama majikan resminya dan majikan resminya kemarin sebelum itu majikannya ini nyuruh dia untuk pulang peti dalam keadaan dia pakai pakai kantong kencing karena dari total itu dipasangin selang karena dia sudah tidak suka keluar airan kalau dia dari atas dia sudah tidak bisa jalan tapi majikan tetap mereka beli jasikan karena dia sudah ngomong bisa digentrel, saya tidak belum bisa pulang putih tapi majikan saya tidak mau tahu tapi kalau terang ini tiketmu hangus, saya tidak mau tahu sedang di situ dia tidak punya uang peteser pun di hari itu untuk pergi ke bandara pun tidak ada okon dari rumah sakit sebelumnya saya yang jemput dia, majikannya tidak ada yang jemput, tapi jam 11 malam saya pakai taksi jemput dia dan memakasih saya dan memakasih saya tetang hari itu tetap itu harus tetang di Indonesia terus kita minta tolong gimana? akhirnya saya yang minta tapi yang minta tolong ke Miss Yuni untuk minta ongkos siapa tahu bisa bantu berapa untuk ongkos ke saudara ternyata nyampe ongkosnya eh, kataunya Miss Yuni sudah tidak kuat, demam tinggi misku langsung telpon ambulan dibawa ke murusakit saya jadi saksi ikut ke rumah sakit di ambulansi sekarang agennya itu karena sudah dia dari awal sudah dikasih tahu dari pertama dia sakit tapi agen seolah-olah tidak pernah dikasih tahu tidak pernah ditabari itu bohong saya jadi saksi Yuli selalu ngabarin kalau dia sudah masuk rumah sakit apa teman saya teman kita ini cuman agen itu ngelak agen itu tidak pernah ditabari tetap keseluruhan dia tidak pernah ngasih tahu apa-apa agennya ini sudah dipanggil sama pihak KJRI terus sudah mulai mau urusin juri sampai dia ngantarin ke rumah sakit kemarin kontrol dia suruh ngelak lagi sama pihak rumah sakit karena kondisinya lemah ya karena kondisinya ini tiba-tiba lemah kadang enak sebentar lemah namanya juga belum operasi kan baki tinggalnya sudah besar sekali sudah bengkak soalnya sudah parah katanya dokter nah dari pihak dokter di rumah sakit bilangnya begini dari majikannya pernah koordinasi bihak dokter disuruh di PSG dan dokter yang ditunjuk di luar rumah sakit itu dengan dengan biaya 3.000 dolar Hong Kong tapi majikannya gak ada inisiatif mau ngasih uang atau apa untuk pergi PSG tapi dia akan pindahkan untuk operasi karena kalau menunggu sampai bulan 10 kan karena kondisinya udah drop kayak gini sudah drop statusnya kenapa-napa makanya kita dimajari bulan 8 operasinya asal USG dulu biar tahu posisi batu ginjalnya itu besetnya ambil pindahkan katanya dokter nah tapi dia ngomong sama agent minta pinjaman 3.000 karena majikannya posisi dikurangnya Jepang belum pulang agentnya gak mau minjamin uang terus janganlah harapin majikan pasti gak akan bakal ngasih pinjaman kemarin aja dia minta gaginya setengah bulan aja dia gak dikasih untuk ongkosnya ke airport gak ada dikasih tempat nah sekarang pokoknya dia sekarang malam ini majikannya mau pulang dari Jepang besok dia disuruh pulang ke rumah majikannya kamu bisa kerja gak majikan lu besok pulang itu pilih itu ngomong seperti itu mempertanyakan dia sedang saya jadi satu sama teman dia hari minggu kemarin dia mesti mesti lemah belum pulang ngapain gimana muter saja dilempasin di tanggung saya itu itu lupa bagaimana otoriknya pak oke jadi yang mas yang masih di rumah sakit sekarang baru tadi dijemput sama agent sudah di boarding sekarang body post maksudnya sudah di boarding itu sudah apa boarding itu sudah di jebus sama agent karena dari pihak dokter sudah boleh pulang sudah lepas itu sudah ini sudah agak ada tenaja berarti yang kita khawatirkan dia langsung dipekerjakan gitu ya iya karena agentnya sudah mempertanyakan itu matikan malam ini pulang kamu bisa gak kerja kamu pulang ke rumah matikan kamu besok gitu padahal dia masih butuh waktu di cerahat gitu ya butuh banget karena kemarin saya sempat minta tolong sama pihak dokter di rumah sakit waktu dibawa ke ambulan itu rumah sakit berbeda lagi bukan rumah sakit bukan demokrasi saya minta hari cuti mungkin berminggu kayak berapa untuk di cerahat dari rumah sakit tidak bisa mengeluarkan hari cuti itu cuma satu hari aja di kasih jadi ya yang memperangkat perusahaan Indonesia yang memperangkatkan perusahaan Indonesia yang memperangkatkan tahu gak PT Mo kalau itu berangkat tahun-tahun berapa Mbak Yuli tahun berapa berangkatnya orang ingat tahun tahun 2019 2017 2017 oke 2017 berarti 5 tahun lalu Mbak masih tetap di pemberi kerja yang sama itu udah pindah 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 pertama majikannya orang Indonesia lalu lalu intermediate terus sini majikan ini oke nah biasanya kalau sudah pindah pindah majikan saya sih lebih nyaman pemberi kerja ya kita harus teredukasi apa terbiasa menyebut pemberi kerja jangan majikan ya nah kalau sudah pindah pemberi kerja itu biasanya P3MB atau agensi di Indonesia itu sudah lepas tanggung jawab karena karena inisiatif pindah ke pemberi kerja karena inisiatif kita ya gitu ya nah ini satu-satu saya urai jadi artinya kita sulit meminta pertanggung jawab si pengirim dulu gitu oke satu persoalan untuk kita tinggalin ya nah sekarang untuk agensi di sana itu sebetulnya bisa didesak untuk bertanggung jawab kan masuk tadi kita desak untuk minta misalnya diberikan hak cuti tidak bekerja nah itu menjadi tanggung jawab perwakilan jadi undang-undang sudah membagi habis masalah-masalah pekerja migran di luar negeri selama WNI jadi bukan hanya pekerja migran ya WNI di luar negeri apakah pekerja migran ataukah pelajar atau mahasiswa itu menjadi tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia nah BP2MI itu sifatnya hanya supporting itu besarnya kalau mereka nanya ini siapa berangkat apa nah itu yang diperlukan kita memberi informasi koordinasi ya itu penanganannya apakah pandangan masalah hukum masalah pengulangan masalah jenaz biasa orang sakit itu semua memberi tanggung jawab perwakilan walaupun dalam beberapa case pelayanan perwakilan ini sering juga tidak sesuai yang diharapkan oleh pekerja kita di luar negeri betul dan yang lambat responnya tidak serius mengurus PMI bahkan tidak berani untuk menekan agensi disana itu macam-macam lah komplek nah sekarang menjadi sulit di luar PMI directly untuk bicara dengan agensi tidak mungkin nah yang mungkin adalah perwakilan berarti yang kami lakukan adalah Mbak Yuli kirim ke saya nomor paspornya fotokopinya ya sekarang dimana posisi terakhir sedikit kronologis bisa tanya sedikit kronologis Mbak Yuli boleh sedikit kronologis yang disampaikan tadi tuh di WA yang saya akan kontak nanti konjeni kong untuk melakukan langkah-langkah bagaimana yang diharap oleh Mbak Yuli gitu tapi datanya tolong kirim fotokopi paspor kemudian sedikit catatan kronologis yang tadi disampaikan sama Mbak Yuli dicapet aja di pendek aja itu ya Mbak Yuli Mbak Yuli sebentar sebentar Bapak jadi Mbak Yuli Bapak itu butuh informasi lengkap karena Bapak Bapak itu nggak bisa langsung connect sama agency jadi Bapak akan menyuruh konjen untuk melakukan pengecekan lagi padahal kemarin kan konjen sudah memanggil tapi pada akhirnya tetap memaksakan sampean untuk bekerja dan berarti agentnya itu tidak bisa berkomunikasi dengan majikan dengan baik karena itu yang dibutuhkan Bapak sekarang adalah KTP Hong Kong Visa kontrak kerja dan paspor kirimkan ke Bapak terus tadi yang terjadi sakit tanggal berapa apa dijelaskan sama Bapak terus kemarin masuk kemarin datang ke studio saya dan terakhir keinginan Mbak Yudha apa misalnya karena dalam keadaan masih sakit tidak perlu recovery maka minta agar bisa diberikan waktu dua minggu atau satu minggu untuk tidak bekerjakan gitu nah mungkin saja mudah-mudahan ya dengan ini directly kami ngomong dengan konjennya ya bisa lain sikap perwakilan kita gitu Mbak siap siap itu yang kami butuhkan Bapak iya oke oke jadi bagus Bapak jadi terima kasih saya akan ajarin mereka untuk update terima kasih terima kasih Assalamualaikum terima kasih terima kasih Bapak oke 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 jadi sudah paham ya sayangnya iya jadi gimana kenapa kalian butuh uang 3 ribu tidak minta sama saya itu kapan mintanya enggak gini maksudnya kan katanya misalnya kan gak boleh melangkahi agent iya makanya sudah agent kan gak nyanggup ini kan bisa pinjem sama saya iya itu itu baru-barusan minta umungin yang belum lama sama Yuli nah terus udah jelas akhirnya gak bisa ngebantu kita minta tolong kita lulusan ini nanti misalnya gimana caranya kamu dapat diajikan di majikanmu itu kasih disini balik uangnya aku ngomong gitu sama Yuli tadi enggak aku ngomongin boleh aku ngomong gak boleh silahkan boleh ngomong gak kenapa kenapa mis saya bilang kenapa saya gak gak nginjinin ke sepiapa orang gitu ngetinta gitu kan maksud saya pertanyaan saya itu gini mana tanggung jawab agennya gitu loh pohon gak oke karena satu hal kita gak mau ngerepotin orang lagi gitu loh satu hal oke satu hal agennya itu gak ada yang apa ya dia tidak memprioritaskan anak buahnya gitu loh dan aku juga kesitu gak ada ya pihak agensinya gak ada gitu loh dia sempoyongan juga mele gitu loh terus tiba-tiba nyuruh balik ke ke majikan hei dia itu loh berdiri aja gak kuat terus hatimu dimana gitu loh oke karena sebagai teman kan gak terima gitu terus sekarang dia dengan lintenya balik suruh kerja terus sih dia dimitain pertolongan gak ada lah terus kamu guna teori orang atau dimana gitu loh agennya kamu bisa agen tanya kamu bisa kerja gak gitu kan tadi tanyain aku miss kamu bisa kerja gak gitu soalnya moci kamu ntar malam pulang terus kamu jawab apa sayang terus kamu jawab apa kan i think kan tau sendiri gitu kan ya kalo kerja ya mungkin kalo pelan-pelan bisa terus bawa ini loh kantong terus apa-apa tangan satu aku harus bawa kantong gitu kan ya tangan satu kiri ya bisa kerja tapi gak seperti gaya dulu gitu kan terus kan kan agent tau sendiri gitu kalo iya ya kamu jalan aja kamu gak bisa gitu kan ngomong iya aku jalan aja sempoyongan kayak gini gimana gitu oh gitu ya terus gimana ini somionya ini kamu ada gak temen aduk payar aduk aduk kamu gak uang kamu 3 ribu buat itu di luar ini juga aku gak tau tempatnya gimana kan disitu udah ada keterangan ya kan dokter mana di dokter mana kan udah ada di suratnya yang dikasih dokter tapi iya makanya ini bayar di luar di garing ruang ada gak uangmu gitu kalau bisa bisa gak agent kantor minjemin dulu gitu jadi kemarin kantor minjemin terus gitu kan udah gak ada uang oke oke sebentar sebentar aku nanya nih kamu butuh uang 3 ribu buat operasi kan saya sudah bilang tadi aku bisa pinjemin uang nih karena aku sendiri ini ada uang dari donatur ada 4 ribuan lebih kamu bisa pakai dulu seandainya agent membalikin ya kita balikin kalau dia tidak mau membayar yaudah ini uangnya uangnya seluruh TKW Hongkong buat kamu untuk melakukan operasi tapi saya juga akan meminta pertanggung jawaban dari agent juga apakah benar kita yang harus membayar paham gak maksud saya kalau dari dulu kan kalau dari dulu terbaru masuk maturma sakit diponis sebagai ginjal terus dokternya kalau balik ke dokter dokternya sudah nyaranin sama majikan kalau somionya di luar biar ini cc-nya cepat ditangani dia beroperasi gitu kan tapi di majikan aku bayar segitu dia katanya cengku tuh gak kasih kamu segitu bayar langsung keluar kenapa kamu gak itu dia marah-marah kan ke rumah sakit kenapa gak tunggu gitu terus aku bilang sama itu yaudah gak apa-apa disini aja baik-toy gitu kan tapi lama gitu kamu harus tunggu lama gitu dokternya bilang oke 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 sebentar saya karena aku tidak ingin kamu masih sakit kayak gitu kamu pikirannya terlalu jauh kamu butuh uang berapa kasih 4000 sekarang 3 ribu aku kasih 4000 oke aku kasih 4000 sekarang lakukan somio sekarang lakukan kapan kamu butuh uangnya ini sekarang kamu boleh ambil kapan yuru orang enggak ini ya gini kalau dia gak bisa jalan sendiri bukan yuru siapa kamu bisa keluar enggak bukan rumah sakit mana aku yang akan bayarin aku yang akan bateng aku yang akan bayarin hari minggu gak bisa sayang aku harus kemakau sayang aku hari minggu harus kemakau besok besok ini besok bisa bisa jam berapa jam berapa kemana rumah sakit mana ya ada kertas yang ditunjuk sama pihak rumah sakit itu untuk dokter yang untuk dia lakukan ini yang untuk jam ini oke cuma di telpon dulu sebelum ini saja itu pihak rumah sakitnya biar jelas nanti kan sama dia nah iya ada kertas ya di agent tepatnya di agent tadi di bawah sama agent ha terus kamu kenapa gak ada sama agent iya agent tadi minta terus tadi malam tadi tadi pagi kan agent udah ngomong sama dokternya dijelasin penyakitnya seperti ini seperti ini agentnya kan udah tahu gitu terus kertasnya tadi itu diminta dulu mau apa dilihat sama agent gitu terus terkasih semuanya ini surat-suratnya kalau nanti kamu ada uang gitu buat so mio itu nanti tak kembalikan katanya nanti kalau ini aku tak telepon lo agent biar suruh kembalikan surat-suratnya itu besok saya pergi ke so mio gitu oke kamu kamu di mana posisinya kamu di mana di mongkok di mongkok oke oke besok jam berapa nih besok besok aku selesai dulu aku di agent sama majikanku terus berapa kabarin misalnya bareng ke sana jam berapa saya kira-kira oke setelah makan siang oke setelah makan siang oke berarti besok nih aku dari kantorku langsung kita ketemuan di mongkok gitu ya oke langsung ketemuan di mongkok terus ntar tak bawain uangnya sekalian untuk di ke dokter jadi saya tidak tahu uangnya itu akan dikembalikan atau enggak tapi itu adalah uang yang umum kalau sampai agentnya atau majikannya gak balikin kita laporin juga terus harus itu harus itu minta tanggung jawab terus gimana mis aku harus bilang sama agentku aku dikasih sama mis pinjen sama misi ini atau gimana iya ngomong aja ngomong aja ngomong jangan bilang temen sama misi ini ngomong aja jangan 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 biarin biar dia tahu yaudah aku akan dibayarin sama misi ini betul betul terus yuli habis ini kamu cepat cepat kirim semuanya itu di pak bedi kalau enggak kamu kirimin ke saya kronologinya terus biar mereka nembusin sekarang lakukan itu kalau kamu enggak bisa mengetik temennya itu yang mengetik aja dikirimin ke saya terus paspor sama kontrak kerja kasihkan ke aku oke paham ya paspor visa kontrak kerja terus KTP Hongkong terus kronologinya kamu mulai sakit kapan terus kamu datang ke temannya misi yang panggil 99 itu kapan terus habis itu masuk rumah sakit lagi dimintain uang enggak ada terus sekarang sama misi dipinjemin uang itu semuanya kamu catat terus kirimkan ke saya secepatnya ya nanti ditulis sama kamu aja iya kamu yang nulis aja Vin ntar Yuli yang itu kirim ini nanti kebanyakan lupa sendiri kemarin aja baik itu ya bisa aku tunggu ya aku butuh semuanya ya sekarang ya cepatnya ya oke thank you oke sayang oke thank you thank you oke buat teman-teman ini yang updatean terbaru yang penyakit ginjal kemarin jadi teman-teman saya minta izinnya saya ambil uangnya ini 3 ribu untuk membantu si Yuli yang ada di rumah sakit dan saya akan mencoba yang terbaik seperti yang saya katakan bahwa uang-uang ini bukan uang donasi tapi uang keikhlasan kalian naruh sendiri saya tidak pernah minta dan ini bisa berguna buat orang lain jika agentnya mengembalikan maka saya akan kembalikan lagi jika agentnya tidak mengembalikan atau majikanya ya bukan agentnya maka kita akan lihat seperti apa dan buat teman-teman selalu berdoa yang terbaik karena apes tidak ada dalam kalender itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup baik dan terima kasih bye bye kenapa mbak terima kasih